Anda kembali menyaksikan berita utama, Saudara Pemerintah berencana menaikkan presentasi vaksin COVID-19 yang ditanggung pemerintah menjadi 50% dari semula 30%. Dengan demikian, kuota vaksin yang ditanggung pemerintah naik menjadi 182 juta orang dari sebelumnya 107 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Mwajir Effendi, menjelaskan, kuota 50% itu bisa saja berubah, karena saat ini pemerintah sedang mengevaluasi kembali kuota vaksin COVID-19. Seperti diketahui Saudara, sebelumnya pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima vaksin, 30% merupakan penerima vaksin program atau gratis, sementara 70% penerima vaksin mandiri atau berbayar. Dievaluasi tentang alokasi berapa yang nanti harus ditanggung oleh pemerintah dan berapa yang mandiri, belum final. Termasuk jumlahnya terakhir tadi diperkirakan nanti akan ada 182 juta dari semula 107 juta, jadi sudah naik lagi. Kemungkinan nanti, tapi ini juga masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50-50. Selain rencana menaikkan rencana kuota penerima vaksin gratis, pemerintah juga mendorong pengusaha mau gotong royong menanggung biaya vaksinasi mandiri, Saudara. Selengkapnya, kita bahas bersama staf khusus Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN Arya Suli. Selamat malam, Pak Arya. Selamat malam. Oke, Pak Arya kemarin sempat mengatakan memintalah istilahnya kepada para pelaku usaha untuk gotong royong, membiaya vaksinasi mandiri. Tanggapan mereka sejauh ini gimana, Pak? Tanggapan bagus ya, karena kan begini. Yang harus kita lihat bahwa ini kan lagi bencana. Sebenarnya pandemi, kita tahu bahwa situasi memang ini gak hanya bencana nasional ya, sejujurnya mengalami ini gitu. Jadi, kan kita tahu juga bahwa biasanya kalau bencana, memang muncul yang namanya gotong royong dari semua pihak. Semua stakeholder ikutan juga untuk memberikan dukungan dan bantuan. Nah, ini kan untuk pengadaan vaksin, jadi, karena kan kami dari Kementerian BNK kan ditugaskan. Dugaskan untuk mengurus yang namanya mandiri. Iya. Yang namanya untuk yang gratis, itu teman-teman kesehatan yang menentukan jumlahnya. Jadi, besar jumlahnya berapa orang itu teman-teman dari Kementerian BNK. Tapi, ketika kami ditugaskan untuk mandiri, maka yang kami ajak pertama adalah para pengusaha. Mereka kan punya karyawan-karyawan gitu ya. Jadi, kita ajak mereka juga. Karena kan kalau karyawan-karyawan mereka juga bisa dipaksin, itu juga akan mempengaruhi bisnis mereka juga gitu ya. Jadi, kami ajak para pengusaha untuk ikut bergotong royong untuk pengadaan vaksin untuk karyawannya. Jadi, ini adalah dari mereka untuk mereka juga gitu. Makanya kita mengajak teman-teman pengusaha untuk bergabung, bergotong royong pengadaan vaksin. Selama ini, kami sih responsi positif ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang sudah bertemu dengan Pak Airi Tauhir itu positif. Samutannya oke. Itu terlibat untuk bergotong royong ini gitu. Oke. Sejauh ini, bentuknya masih berupajakan? Atau nanti ujungnya lama-lama harus berupa kewajiban untuk para pengusaha? Nah, itu kan namanya mandiri kan bukan kewajiban ya. Mandiri kan itu datang dari diri pribadi. Jadi, kita ajak para pengusaha pun itu ya kalau mereka mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, enggak juga enggak apa-apa? Kalau mereka bilang bahwa kami enggak siap untuk ikut-ikut bergotong royong, enggak, kita paksakan. Sama kayak bencara kan enggak ada namanya pemaksaan untuk orang ikut membantu gitu. Itu kan lebih kepada kesiapan dan carelahan gitu. Jadi, namanya mandiri ya begitu. Lebih bisa dipaksakan. Oke. Pak Arya, tapi kalau dari catatan pemerintah sendiri ini, kemarin itu dari Kadin, Apindo juga mengatakan bahwa memang mereka merespon kebijakan ini ya, tapi juga mengingatkan bahwa tidak semua sektor usaha itu punya nasib yang serupa. Dari catatan pemerintah, kira-kira sektor mana nih yang nanti bisa gotong royong menanggung vaksinasi mandiri? Saya rasa sih ini ya, kita enggak melihat sektor mana. Yang penting adalah ketika mereka siap, ayo gitu. Kalau mereka enggak siap, enggak boleh dipaksakan. Kita harus mengatakan bahwa ini adalah ajakan untuk gotong royong. Jadi, kan kita mau juga supaya banyak keterlibatan semua makhlakat ya. Dan juga kita mau ajak, ya seperti kita-kitalah, kata ayah apa. Semua kan yang punya kemampuan untuk membeli faktanya. Bisa mandirilah gitu. Kemudian teman-teman BMS juga, sekarang udah kita dalam juga, kawan-kawan dari BMS. Sejauh ini katanya pemerintah juga masih melakukan evaluasi tuh Pak Arya. Sekarang kan yang ada 70 banding 30 persen ya. Tadi ada juga mengatakan bahwa tengah dikembangkan biaya yang ditanggung sama pemerintah, yang gratis itu 50 persen. Artinya yang ditanggung mandiri itu sisa 50 persen begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Arya? Baik, kita gini. Kalau untuk urusan yang gratis, kami enggak bisa campur gitu. Itu kan memang ditubahkan kepada teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau urusan gratis, silakan ke teman-teman KMNK. Tapi kan beban yang ditanggung sama mandiri kan nanti juga berkurang Pak Arya. Jadi 50 persen itu yang saya maksud. Kita belum tahu. Komposisinya belum tahu. Jadi sampai hari ini kita juga belum tahu apakah nanti kalau ada perubahan, apakah akan mengurai komposisi, kita belum tahu. Apakah nanti menambah jumlah orang yang ikut, kita juga belum tahu. Jadi itu semua keputusan dari teman-teman dari Kementerian. Karena Kesehatan mengambil ke depan. Oke, Pak Arga, ini kan swasta itu dilarang ya untuk melakukan impor vaksin. Nah, ini kira-kira boleh dijelaskan, jawabkan alasannya bagaimana. Lalu kemudian apakah nanti ini bentuknya pelarangan sementara atau nanti berlanjut mereka boleh melakukan impor vaksin? Yang pasti keputusannya sekarang bahwa tidak boleh ada pihak swasta untuk mengimpor vaksin. Tujuannya apa? Supaya nggak terjadi namanya komersialisasi vaksin. Tidak ada namanya komersialisasi vaksin. Jadi sekarang ini ya sampai hari ini keputusannya bahwa itu semua tidak boleh diimpor. Jadi ya kalau soal nanti kita nggak bisa ngomong nanti kan. Yang kita ngomong kan sekarang. Soal keputusan sekarang. Sekarang ya begitu. Sekarang begitu. Tapi saya soalnya sempat baca bahwa nanti itu untuk swasta impor vaksin akan diperbolehkan. Tapi nanti, bukan sekarang. Itu sudah diperbincangkan Pak Arya? Belum, belum. Sampai hari ini ya. Vaksin yang pertama aja juga masih kepadatan sekarang belum distribusi juga. Terlalu jauh lah. Jadi kita sekarang yang bicara yang depannya aja. Yang akan kita kerjakan dulu lah. Pihak swasta tanggap. Yang paling urban. Oke. Swasta tanggapannya apa sih Pak Arya? Apa? Swasta tanggapannya gimana? Dilarang impor vaksin gitu? Ya wajar. Saya juga tahu. Kan ini pandemi. Ini kan pandemi ya. Memang terkena banyak orang. Jadi saya juga mengerti. Tapi kita melibatkan. Karena kita kan butuh yang namanya ini ya. Distribusi. Rumah sakit. Klinik dan sebagainya. Kan gak mungkin hanya pemerintah saja yang mampu. Gak mungkin. Karena kan yang bakal difaksin kan banyak as. Bukan juta orang gitu. Gak mungkin kalau tidak memberdayakan mereka juga. Untuk distribusi dan penyelitikan nantinya kami akan kerjasama dengan kawan-kawan swasta. Oke. Oke baik. Harganya semua itu dibersertakan oleh pemerintah. Nanti kayak menget lah yang mengabur semua. Oke baik. Yang jelas di sini pemerintah mengajak para pelaku usaha untuk gotong royong menanggung beban bersama gitu ya Pak Arya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Arya telah bergabung di Beritotal Mas Selamat Malam. Ya bersama. Makasih Pak.